kan dibilang juga apa senjata mematikan piton itu lilitan ini nih ini kesombongan yang berujung celaka gini nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan keberkaan rejeki dan kelancaran rejeki jangan lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan amin dan seperti biasa disini gue mau reaction video yang lagi FYV di tiktok, di facebook, dan di youtube oke gak usah banyak masa basi kita langsung aja ke video ya kalau begini siapa yang salah mas mas lih wetiaunya dong berapa ya gak tau kan saya bukan yang jualan mas dimana eh maksud saya berapa porsi oh dua ya mas dibungkus ya dibungkus aja dua ya mas ya dua minyak itu ya pedas gak yang gak tau kan belum dicobain dimana maksud saya itu kue tiaunya mau pake pedas atau enggak oh pake pake pedas pedas tapi itu telur ya emang kue tiaunya pake telur ya minum minum ngopi 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 tangerang ha tangerang 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 itu jauh ya lagi enak iya lagi enak si rumah temen lagi liburan sama siapa disini sendiri apa itu bumbu ya bumbu kue tiau pake apa sih bro dikasih saus selamat ya Yusef pedas ini yang belinya agak sewot kayaknya gak lama jualan mas baru setengah jam yang lalu ini bales dia cipanya bener lanter baik simak maksud saya tuh udah lama berapa tahun gitu berapa bulan udah mau 11 tahun ini main juga lumayan lah 11 tahun udah lama udah senior mas kue tiaunya kasih ayam gak ya udah jangan lah mas bukan buat saya itu maksud saya itu kue tiaunya mau kasih ayam sulit gak atasnya oh ya kasih lah mas jarenakan kudu jelas nih kalau gak sih tau orang kayak gini nih nanyanya kalau gak jelas ambil kasih ayam jangan mas buat saya itu maksud saya kasih ayam sulit gak oh iya kasih misalnya bener sih masnya kasih acar kasih acar suka bet suka bet suka banget suka banget suka bet gitu ya udah pro dong bungkusnya udah 11 tahun kesembongan yang berujung celaka apa nih ceritanya nih ular ya ular piton oh oh dia nangkep ya si bapak itu nangkep tuh tapi itu pak gak bahaya tuh lehernya tuh itu lehernya biasanya ular itu ular piton tuh senjatanya tuh lilitan ya tuh bahaya itu itu mukanya udah pucat loh mukanya udah pucat itu dia mukanya udah pucat tuh tuh kan tuh kan dibilang juga apa senjata mematikan piton itu lilitan ini nih ini kesombongan yang berujung celaka gini nih itu gak bisa kenapa nafas itu udah kelepas belum sih belum 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 udah 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 lepas tuh ya kalau nggak profesional mending di matiin aja kalau profesional mending di matiin aja bahaya Tuhan itu sombong banget tuh yang pakai baju kuning tuh nah udah ya udah gitu aja gitu alanya aja langsung Hai bang bukannya penyakit lah hidup ini jalani aja iyalah kecuali ayam barulah di main-mainin juga apa-apa enggak itu tadi tulernya hilang kayaknya ya hilang kayaknya nah buat temen-temen yang memiliki gede kayak gini nggak usah nggak usah sombong nggak usah belagu nggak usah hebatlah kalau belum profesional mending kalau nggak dipindah bikin pindah alam ya di biarin aja nggak usah sombong nangkep atau gimana soalnya itu penyangkut nyawa kita sendiri ya teman-teman apalagi sejenis ular kobra atau King Cobra kalau King Cobra sih kalau jauh nggak terlalu ya kalau Cobra itu semprotannya itu sampai 2 meter pokoknya berhubungan sama makhluk-makhluk yang bisa membahayakan kita ya udah kita mundur aja Hai daripada nanti kenapa-napa sama diri kita ya teman-teman jadi itu aja pesannya terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di video ini semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan kelancaran rejeki kemurahan rejeki dan yang lebih sakit semoga segera diberikan kesembuhan Amin kebal kalamin dan sampai ketemu kembali di video aku selanjutnya